assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali para pendengar para pemirsa sukir youtube channel yang berhormati oleh Allah saudaraku isra mi'raj memiliki makna yang sangat tinggi bagi umat islam hal ini karena melalui isra mi'raj dapat menjadi sebuah wasilah untuk mengingatkan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita yakni pesan-pesan bagi orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu diperjalankan dari di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratil Muntaha dalam waktu satu malam tanpa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala hal ini tidak mungkin terjadi karena saat itu belum ada teknologi pesawat terbang atau kendaraan kecepatan tinggi lainnya Allah subhanahu wa ta'ala mengawali firmannya dalam surat al-Isra ayat yang pertama dengan kata subhana yang artinya mahasuji subhana merupakan ucapan pemujaan terhadap kemahaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada bandingnya dalam berbagai sifat dan perkuatannya subhana merupakan tentang sih pensucian dari kekurangan dan ketidakbudayaan melakukan sesuatu bahkan dalam Al-Quran kata subhana dipakai ketika menyebutkan sesuatu yang mempesona ajaib luar biasa dan perbuatan itu tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun kecualiannya Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku para pemirsa syukiri youtube channel yang dilahmati oleh Allah Isra Mi'raj juga merupakan pembelajaran kepada masa lalu dan mengantisipasi masa depan pembelajaran kepada masa lalu itu tergambar pada pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi terdahulu dan mereka memberikan nasihat-nasihat kepada Rasulullah SAW yang ini artinya masa lalu sangatlah penting buat kita untuk diperhatikan agar hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi di masa kini dan masa yang akan datang ada pun pembelajaran pada masa depan tergambar saat Rasulullah SAW memasuki lorong waktu masa depan pembelajaran di masa depan Rasulullah SAW menyaksikan surga dan neraka dan diberitahu sebab-sebab mereka dimasukkan ke dalam surga dan neraka jelasnya makna Isra Mi'raj dalam aspek spiritual manusia harus selalu terkoneksi dengan Allah SWT dalam hal ini tergambarkan dalam perintah sholat lima waktu melalui sholat lima waktu konektivitas manusia dengan Allah SWT terus tersambung sehingga perbuatan manusia akan terkendali dan terjegah dari perbuatan yang kecil dan mungkar sebagaimana firman Allah inna sholatah tanda anifah syariwa mungkar sesungguhnya sholat itu menjegah perbuatan-perbuatan yang kecil dan perbuatan mungkar manusia yang selalu berbuat maksiat pada dasarnya terputus hubungannya dengan Allah SWT sehingga manusia itu tidak merasa berdosa saat melakukan rumah siatan dan tidak takut akan siksa yang akan diberikan kepadanya di akhir kelapa dengan demikian wahai saudara aku semua Isra Mi'raj ini paling tidak mengajarkan kepada kita untuk mencapai sukses dalam mengaruhi kehidupan di dunia ini dan selamat di akhir kelapa adalah dengan tentunya dengan sholatnya oleh karena itu hikmah Isra Mi'raj yang pertama yakni yakin akan kekuasaan Allah yang tiada bandingnya maka hanya kepada Allah manusia mengembalikan segala urusannya sandarannya adalah Allah SWT dan hikmah Isra Mi'raj yang kedua belajar kepada masa lalu dan mengantisipasi masa depan sedangkan hikmah yang ketiga dari kita memperingati Isra Mi'raj adalah senantiasa terkoneksi dengan sang pencipta yang diwujudkan dengan sholat dan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah kesimpulannya kalau kita ingin berbicara dengan Allah maka lakukan sholat sementara kalau kita ingin ditutur-tuturi atau dikasih ujangan oleh Allah Bacalah Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi pesan terakhir tarok tufikum amro ini dan tadilumatama saktum bihima kitab Allah kuasundatan Nabiya aku tinggalkan dua perkara yang apabila dua perkara ini engkau pegang teguh maka engkau akan selamat yang pertama titipan Rasulullah adalah Al-Quran yang kedua adalah hadis ini adalah pesan terakhir baginda Nabi ayo kita jaga Al-Quran ayo kita jaga hadis mudah-mudahan pesan singkat ini dapat memberikan inspirasi kita semuanya untuk lebih dekat kepada Allah SWT atau dengan kata lain taqwallah mari kita tingkatkan mudah-mudahan berapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati